Hai Flavis, ketemu lagi dengan Kukasih Hari ini Flavikasih mau bikin resep tumisan kikil yang enak banget, ini selain enak rasanya juga gampang bikin ya, ini biasanya sering kita jumpain di warteg-warteg ya, ataupun warung-warung nasi, rames khususnya di kebumen, ini mesti ada nih lauk model-model kayak gini, karena rasanya memang benar-benar enak banget ini kikilnya tadi sudah dibersih kemudian dipotong kotak-kotak setelah ini kita sisihkan nah sekarang kita akan siapkan untuk bahan lainnya aku pakai tempe, ini tempenya juga mau kita potong kotak-kotak, kalau misalnya Flavis nggak punya tempe, juga bisa diganti pakai tahu yang kuning ataupun tahu coklat itu juga rasanya enak banget kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbunya untuk bumbunya, disini kita akan siapkan tomat hijau yang masih seger banget kemudian kita potong kotak-kotak kecil kayak gini setelah ini siapkan lagi lombok hijau yang besar kemudian iris tipis-tipis kalau misalnya Flavis nggak mau pedas itu nanti boleh nggak ditambahkan cabai rawit tapi karena hari ini aku maunya pedas jadi mau aku tambahkan cabai rawit kemudian kita iris-iris juga dan disini kita siapkan juga ada bawang putih bawang putihnya juga kita iris tipis-tipis nah ini biar makin wangi lagi kita akan tambahkan lagi laos laosnya juga cukup kita iris-iris kalau mau digeprek aja itu juga boleh banget nah ketinggalan disini kita siapkan lagi berambangnya berambangnya juga kita iris-iris tipis-tipis kalau semua bumbu sudah siap kita akan sisihkan kita siapkan wajan kita kasih minyak biarkan panas setelah ini kita akan goreng terlebih dahulu tempe-nya kalau misalnya Flavis pakai tahu yang coklat itu nggak perlu digoreng nggak apa-apa langsung nanti disreng aja kemudian kalau misalnya tempe-nya sudah matang dengan coklatan kayak gini ini kita angkat dan kita akan sisihkan ini minyaknya kan masih banyak Flavis ini kita kurangin ya supaya nanti nggak terlalu kebanyakan minyak pertama-tama kita akan gongsong terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya dan juga cabai rawitnya laos tambahkan lagi salam ya biar makin wangi lagi untuk cabai dan tomatnya nanti masukinnya pada saat akhir masakan aja kalau bubunya sudah wangi banget disini kita akan semplungi bubunya kemudian aduk-aduk jangan langsung ditambahkan air kita aduk-aduk sebentar biar agak kegongsen dulu kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi untuk bumbu-bumbu lainnya disini mau kita tambahkan gila ini sekalian tempe-nya kita masukin ya kita tambahkan gila garam misal basah misal manis kemudian aduk-aduk biarkan semua bahan dan bumbu tersampur rata seperti ini baru kita akan tuang airnya airnya sudah masuk kita diaduk akhirnya kalau misalnya airnya sudah mendidih kita kesilkan ya bubunya benar-benar ngeres tetap banget nah kalau misalnya sudah mau diangkat kita akan cintuin cabai dan juga tomat hijau kemudian aduk-aduk lagi kalau misalnya tomat dan cabainya sudah masuk masaknya selama-lam lagi Flavis ini benar-benar kita diurus sebentar biarkan gigih kemudian kita angkatnya seperti ini Flavis ini sudah matang warnanya cantik banget rasanya juga enak banget sekarang kita akan langsung saja di meja makan kita ambil nasi anget kemudian rasanya enak banget terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan kikil yang enak banget bumbunya juga sederhana banget cocok untuk lauk makan siang makan malam ataupun sarapan itu enak banget ini kalau di tempatnya Flavikasi kikilnya modelnya memang begini Flavikasi warnanya kuning terus rodo buras gitu gak beda kalau misalnya kayak waktu itu Flavikasi pernah tinggal di Jakarta itu yang namanya kikil itu bisa putih-putih banget aku gak ngerti tapi kalau di tempatnya Flavikasi jadi kebumen ini semua kikilnya tuh seperti ini ini rasanya enak terus juga lembut banget nah selain tadi ada kikil disini kita akan tambahkan lagi bahan campurannya biasanya kalau kita masak kikil campurannya tempe ataupun tahu nah hari ini kita mau campurin dengan kacang panjang ini kalau sudah dipotong-potong ini akan kita sisihkan setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya ya bumbunya benar-benar simple banget kita pakai cabai hijau besar kemudian ini akan kita potong-potong setelah ini kita akan sisihkan nah disini juga aku mau tambahkan lagi cabai merah keriting ya kalau misalnya Flavikasi mau rasanya lebih pudes banget itu boleh ditambahkan cabai rawit hijau atau cabai rawit merah sesuai dengan seleranya Flavikasi di rumah ini kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya disini aku pakai bawang merah ini bawang merahnya juga kita potong tipis-tipis aja setelah dipotong tipis-tipis disini juga aku masih tambahkan lagi bumbu lainnya kita akan pakai bawang putih ya kalau misalnya Flavikasi di rumah ada bawang bombay itu juga boleh ditambahkan kalau enggak ya gak apa-apa begini aja rasanya udah enak banget kemudian setelah ini biar aromanya jauh lebih harum lagi disini kita akan tambahkan lagi bumbu aromatik gak ketinggalan daun salam kemudian disini juga lausnya gak boleh ketinggalan dan kunci supaya rasa masakannya enak banget pokoknya jangan pelit bumbu kayak kalau Flavikasi kalau masak itu bumbunya itu harus banyak ya kemudian kalau semua bumbu sudah siap kita siapkan wajan beri minyak kalau sudah panas kita akan tumis terlebih dahulu bawang merah, bawang putih laus dan juga ada daun salamnya kita cemplungin barang jadi satu aja kalau misalnya sudah harum disini untuk cabai-cabaiannya nanti belakangan aja kita langsung cemplungin kikilnya kemudian ini kikilnya akan kita aduk-aduk tunggu sebentar jangan langsung tambahkan apapun ini biarkan kita gongsong sebentar kemudian tambahkan lagi gula jawa kemudian kita tambahkan lagi kecap manis kemudian disini kita akan tambahkan lagi ada daram secukupnya kemudian mau tambahkan penyidap rasa juga boleh banget penyidap rasanya boleh kaldu ayam kaldu sapi boleh juga micin boleh juga kaldu jamur sesuai dengan selanjutnya di rumah aja ya kemudian setelah ini kita aduk-aduk lalu tambahkan air airnya gak usah banyak-banyak secukupnya aja kemudian setelah ini kita akan tunggu sampai nanti mendidih dan sedikit roto asat nah kira-kira seperti ini Flavis kemudian baru kita akan cemplungin atau kita akan masukkan kacang panjangnya nah aku tuh lebih suka kalau makan kacang panjang itu masih ada krius-kriusnya gitu Flavis jadi enak aja rasanya tapi itu nanti dikembalikan sesuai dengan selanjutnya Flavis mau rasa yang krius-krius atau memang yang udah agak lembut itu juga gak apa-apa nah untuk terakhir kalinya baru masukkan cabai hijau dan juga cabai merahnya supaya nanti pada saat penyajian warna masakannya tuh jadi cantik banget gitu Flavis warna-warni gitu nah seperti ini aja Flavis ini sudah mateng ini warnanya cantik banget rasanya enak banget apalagi kuahnya aku tuh suka banget kalau ma'am kikil tuh ada kuahnya terus nanti kita ma'am pakai nasi yang anget terus ada tempe goreng sereng itu enak banget terima kasih banyak yang sudah menjadikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih hari ini Flavikasi mau bikin resep yang enak banget seger banget hari ini kita mau bikin tongseng tapi tongsengnya kita akan pakai kikil sapi kadang-kadang kan kalau kita masak tongseng itu diartikan dengan kambing ataupun kita pakai ayam tapi hari ini kita mau pakai daging kikilnya aja gitu atau kulit sapinya aja tapi ini rasanya nanti enggak kalah enaknya sama daging kambing ini kikilnya sudah dicuci bersih kemudian kita potong-potong setelah ini kita akan rebus terlebih dahulu ya saja ini kikilnya kan sebelum dijual juga sudah direbus dulu sama mereka sampai empuk cuman ini mau aku rebus lagi supaya lebih bersih lagi ini jangan lupa nanti kita kasih sedikit garam kemudian kita akan rebus lagi sampai mendidih ini kurang lebih 10 menit aja setelah air mendidih kemudian kita akan angkat dan kita akan sisihkan setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan tambahannya disini aku pakai kubis kalau tongseng itu masih ada kubisnya karena aku tuh suka banget sama kubis mau dimasak apa aja itu kubis aku suka banget bahkan dimakan mentah-mentah pun suka makanya dimasakkan tongseng itu kubisnya aku kasihnya sing rodoake kemudian disini kita tambahkan lagi tomat ini ada yang hijau ada yang merah supaya nanti rasanya tuh lebih seger senajam pakai santan nanti tapi tetep rasanya tuh seger gitu kemudian ini tomatnya kita potong-potong setelah ini tambahkan lagi cabai rawit hijau yang masih wungkulan nah ini untuk bumbu halusnya aku pakai disini ada merica ketumbar dan juga ada jinten kemudian disini aku pakai kemiri kemudian bawang merah bawang putih dan juga ada kunir nah semua bumbu ini ini akan kita haluskan nanti kasih sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya kalau sudah halus disini kita langsung siapkan wajan beri minyak kalau sudah panas kita gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan biarkan nanti sampai harum kemudian tambahkan lagi laos kemudian ada daun salam dan juga daun serai dan juga ada sedikit kayu manis kemudian kita akan gongsong lagi sampai nanti harum banget baru kita akan cemplungin kikil yang sudah tadi kita rebus kemudian disini kita akan aduk-aduk biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini baru kita akan masukkan santannya nah kita masukkan santannya santannya encer aja ya supaya nanti rasanya itu enggak enak gitu karena kikil itu rasanya kan sudah berat jadi kita santannya itu yang encer aja kita akan aduk-aduk jangan sampai santannya pecah kemudian tambahkan lagi kecap manis kemudian disini kita tambahkan lagi gula jawa garam kalau pakai penyedap juga boleh kalau pakai penyedap rasa kaldu sapi kaldu ayam ataupun kaldu jamur micin itu boleh banget disesuaikan aja dengan seleranya flavis di rumah kemudian kita akan masak sampai nanti matang dan tanak baru untuk terakhir kali masukkan sayur-sayuran tadi ada kubis ada tomat dan juga ada cabai rawit bungkulan kalau semua sayur-sayuran ini sudah matang masaknya udah gak usah lama-lama karena biar nanti kubisnya itu masih krius-krius dan tomatnya masih seger banget dan warnanya juga masih cantik banget nah kira-kira hasilnya kayak gini flavis ini aromanya harum banget rasanya seger banget biarpun pakai santan tapi rasanya tuh seger gak enak gitu loh sekarang gak usah malam lagi kita akan langsung sajikan di meja makan ini enak banget kita mau pakai nasi anget yang masih kemebul terus tempe goreng sereng wah enak banget terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari kikil kebetulan Flavikasi lagi ada di kebumen gak tau kenapa ya kalau disini tuh makan kikil rasanya tuh enak banget makanya aku sering banget bikin resep dari kikil nah ini tadi aku beli kikilnya sebanyak setengah kilogram kemudian ini kikilnya aku potong kotak-kotak nah ini kan ada bagian hitam-hitam itu gak apa-apa flavikasi itu cuma bekas garangan ini udah cuci bersih kok kemudian setelah ini kita tambahkan bahan lainnya yaitu tempe aku pakai tempe sumpil kemudian tempenya akan kita potong kotak-kotak kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan setelah ini kita akan siapkan bumbunya pertama-tama disini kita akan siapkan tomat ini aku pakai tomatnya tiga tapi ukuran kecil kemudian tomatnya juga akan kita potong kotak-kotak kalau sudah dipotong-potong disini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya yaitu cabai hijau yang besar ya kemudian cabainya juga akan kita potong-potong tapi kalau misalnya mau tambahkan cabai merah besar juga boleh berwarna-warni dan makin cantik masakannya kemudian kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan kemudian disini kita siapkan bumbu halusnya ada kemiri bawang merah dan juga bawang putih dan cabai rawit kemudian disini kita akan haluskan kalau misalnya flavis tidak mau pakai cabai rawit dan mau diganti pakai merica itu juga boleh kemudian kalau sudah halus disini kita akan sisihkan kemudian siapkan wajan kita akan goreng terlebih dahulu tempe-nya sampai nanti warnanya kuning keemasan seperti ini ini tandanya sudah matang ini akan kita angkat kita akan sisihkan kemudian setelah ini kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan jadi kita akan goreng sampai nanti aromanya harung banget tambahkan lagi daun salam biar makin wangi banget kalau kalau mau tambahkan lengkuas itu juga boleh banget kemudian masukkan pikil yang sudah tadi kita potong-potong sebelum kita akan aduk rata setelah ini kita akan tambahkan lagi gila jawa kemudian garam secukupnya tidak akan secukupnya dan kecap ini kecapnya aku pakai jenis kecap yang ringan kalau misalnya flavis pakai yang pekat nanti ukurannya digurangin aja ya kemudian tambahkan lagi air setelah ini kita akan masak sampai nanti airnya mendidih dan bubunya ngeresep dan sudah asap seperti ini kemudian baru kita akan masukkan tempe yang sudah digoreng cabai hijau besar dan juga tomatnya kemudian kita akan aduk-aduk nah ini masaknya sudah tidak usah lama-lama lagi tinggal kita aduk-aduk sebentar kemudian ini sudah matang sekarang kita langsung saja sajikan di meja makan ini kesok banget kita mau pakai nasi hangat kalau misalnya flavis mau tambahkan tempe goreng sereng lagi atau tahu goreng sereng juga tidak apa-apa rasanya enak banget yang penting nasinya masih hangat-hangat kemubul terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe dadah hai flavis ketemu lagi dengan aku kasih masih di channelnya flavikasi hari ini flavikasi mau bikin resep masakan dari kikil ini kita siapkan kikilnya sebanyak 1 kg dan aku mau kasih tau ke flavis ini memang kikilnya itu kulitnya agak coklat aku tidak tahu kenapa kalau di tempatku di kebumen itu tidak ada kikil yang warnanya putih banget seperti di Jakarta kalau di Jakarta itu kikilnya itu bisa benar-benar bersih banget warnanya itu putih tidak kuning kecoklatan seperti ini tapi kalau di kebumen adanya kikilnya seperti ini flavis ini tidak kotor memang ini warnanya seperti ini nah ini kikilnya akan kita potong kotak-kotak ya kemudian kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan terlebih dahulu kita akan siapkan bumbunya untuk bumbunya kita akan bagi menjadi dua disini pertama-tama kita akan siapkan bumbu yang akan kita potong-potong terlebih dahulu ini kita siapkan cabai hijau besar kita pakai cabainya yang agak banyak ya supaya nanti lebih wah gitu rasanya kemudian cabainya akan kita potong serong seperti ini selain ada cabai hijau besar nanti juga kita masih ada tambahkan bahan lainnya disini kita pakai serai satu batang aja serai nya kita potong-potong kalau gak mau dipotong-potong ya boleh digeprek digeprek aja juga boleh ya kemudian ada jahe ini juga jahe nya akan kita potong-potong kalau Flavis punya lengkuas boleh ditambahkan kemudian kita akan siapkan lagi bahan berikutnya yaitu tomat ini aku pakai tomatnya kecil-kecil jadi agak banyak kalau misalnya Flavis pakai yang besar cukup satu aja juga gak apa-apa kemudian kita tambahkan lagi daun salam setelah ini kita siapkan bumbu halusnya disini ada kemiri dan juga ada cabai ini cabainya cabai yang merah besar kemudian ini cabainya akan kita potek-potek supaya lebih gampang untuk menghaluskannya kemudian ada bawang merah ada bawang putih dan disini kita pakai merica sedikit aja kemudian kita tambahkan air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya nah setelah bumbunya halus kita akan siapkan wajan dan beri sedikit minyak kalau sudah palas kita tumis kalau tidak minyak bumbu yang sudah tadi kita haluskan kemudian disini kita tambahkan lagi daun salam cahenya juga dan serai dan serai dan serai kemudian setelah ini kita akan gongsong lagi atau kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya harum dan tekstur bumbunya juga sudah mulai pering ya udah gak basah lagi nah setelah itu baru kita akan masukkan gigilnya kemudian ini akan kita aduk-aduk biarkan sampai nanti cindunya tercampur rata setelah ini kita akan masukkan gila jawa kemudian kita akan tambahkan lagi kecap manis sebelum ada kecap manis kita tambahkan lagi ada garam cukupnya penutupnya secukupnya kalau tidak terasa boleh ditambahkan boleh sesuai dengan seleranya plastik di rumah aja kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi nah kemudian kita akan tambahkan air airnya gak sebaik-banyak kemudian kita akan tutup biarkan nanti sampai gigilnya mateng dan kuahnya juga sudah mulai agak susut seperti ini baru di tahap terakhir kita akan masukkan cabai hijau dan juga tomatnya kemudian kita aduk-aduk lagi ini sih masaknya udah gak perlu lama-lama lagi kita akan tunggu sampai mendidih lagi baru setelah itu kita udah masaknya nah seperti ini aja Flavie ini udah mateng sebuahnya juga udah nyemuk-nyemuk enak banget dan cabainya juga masih cantik banget sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavie kasih hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavie ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavie Kasih hari ini Flavie Kasih mau bikin resep masakan gulai kikil yang enak banget ini aku siapkan kikilnya sebanyak 1 kg ya Flavie bisa pilih kikilnya yang gendut-gendut jadi nanti biar lebih enak kemudian kita potong-potong motong-motongnya agak besar-besar biar nanti kelihatan lebih menul-menul kita akan potong semua kalau sudah selesai dipotong kita akan sisekan dulu dalam mangkuk nah baru setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya untuk bumbu halusnya disini kita siapkan ada disini kita pakai bawang merah kemudian bawang putih kemudian ada cabai keriting merah ada kunir kemudian disini ada jahe ada kemiri dan juga ada merica bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender ya jangan lupa nanti beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya nah ini bumbunya sudah halus sekarang kita siapkan wacan untuk memasak disini aku akan memasak menggunakan wajan atau wok pan dari revan kemudian aku disini bukan cuma punya yang wok pan aku juga punya yang satu lagi ini fry pan kemudian selain ada wok pan dan fry pan aku juga punya panci juga ini juga dari revan jadi lengkap nanti kalau misalnya mau beli linknya aku taruh di deskripsi box nah sekarang kita beri sedikit minyak kemudian kalau sudah panas kita masukkan gindul sudah tadi kita haluskan ya kemudian kita aduk-aduk setelah ini kita akan beri bumbu aromatik lainnya disini ada satu batang serai kemudian ada daun jeruk ada daun salam ada kayu manis ada kembang peka ada kapulaga kemudian ada laos ada cengkeh dan juga ada jinten kemudian setelah ini kita akan aduk lagi kita akan bumbunya benar-benar harum banget disini gak usah khawatir lengket ya karena wajar ini benar-benar ati lengket jadi nanti lapis bisa lebih hemat minyak untuk memasaknya nah kalau bumbunya sudah harum banget dan sudah agak kering teksturnya ya baru kita akan masukkan kikilnya kemudian kita akan aduk-aduk lagi setelah itu baru nanti kita akan tambahkan santan ini aku pakai santannya sebanyak 1 liter dari 1 butir kelapa ini aku meres sendiri tadi jadi santannya benar-benar masih segar banget kalau misalnya Flavis gak ada santan yang masih segar tapi juga paksa pakai santan yang instan nanti tinggal tambahkan air aja kemudian disini kita akan tambahkan lagi garam secukupnya penjerap rasa secukupnya kemudian kita beri sedikit gula pasir ya biar nanti rasanya lebih balance atau lebih seimbang nah ini kalau sudah mendidih kita akan aduk-aduk kita akan kecilkan apinya jadi kita akan masak pakai api kecil biarkan nanti santannya benar-benar tanek dan bumbunya benar-benar meresap banget nah nanti kuahnya juga sudah mulai mengental Flavis itu tandanya rasanya udah enak dan masaknya juga sudah selesai ini Flavis bisa lihat ya ini kuahnya juga sudah kentel ini rasanya udah enak banget aromanya juga harum banget sekarang gak usah lama-lama lagi kita langsung siapkan di meja makan ini tinggal kita ambil nasi anget yang banyak jangan lupa kuahnya ya wah ini enak banget terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavika sihat ini semoga kalian suka yang mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah halo Flavis ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal goreng krecek yang enak banget nanti Flavis bisa pakai versi yang berkuah ataupun pakai versi yang nyemak ataupun pakai versi yang kering ya tadi kita sudah siapkan kerupuk kreceknya kemudian disini kita akan siapkan bahan lainnya aku mau pakai tempe wah ini kemudian ini tempe kita akan potong kotak-kotak kayak gini kemudian pas sudah dipotong-potong kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang versi simple aja bawang berambang lombok dan juga ada kemiri nanti Flavis bisa juga pakai lombok rawit kalau mau lebih pedis ya ini kita akan rebus rebusnya gak usah lama-lama sudah matang sudah cukup kayak gini kemudian kita akan angkat dan kita akan sisihkan dan kita akan haluskan kalau misalnya menghaluskannya pakai blender boleh mau pakai ulekan boleh mau pakai chopper boleh kemudian tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk halusannya kalau sudah halus disini siapkan wajan beri minyak kalau sudah panas masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan saja aneh bumbu sudah matang tadi sudah dirubus tapi aku pengen yang aromanya itu makin wangi lagi jadi aku gongsong pakai minyak tambahkan juga aromatik lainnya ada gedung salam dan juga lausnya kita aduk-aduk lagi sampai nanti warnanya itu merah cantik banget dan sudah benar-benar tanak baru kita akan cemplungin tempe yang sudah tadi kita potong-potong kemudian kita aduk-aduk biarkan bahan dan bumbunya tercampur rata seperti ini kalau sudah rata kita akan siram dengan santan santan ini aku pakai santan yang masih segar yang meres sendiri rasanya akan jauh lebih segar dan juga gurih gurihnya ada manis-manis dari kelapa gimana rasanya enak banget dan disini aku tambahkan lagi gula merah kemudian garam penyedap rasa boleh pakai penyedap rasa apapun sesuai dengan selena flavis ini kita masak lagi kalau sudah dirasa santannya enak dan sudah hampir matang baru kita akan cemplungin kerupuk kreceknya disini tadi aku bilang flavis bisa juga pakai versi yang berkuah kalau misalnya nanti flavis pakai yang berkuah berarti garamnya disesuaikan kalau misalnya nanti flavis mau pakai yang nyemak berarti garamnya dikurangin kalau flavis mau pakai yang kering itu juga garamnya lebih dikurangin lagi ini tinggal tunggu sebentar aja nah hari ini aku mau pakai versi yang nyemak kira-kira hasilnya kayak gini flavis ini aromanya udah wangi banget gurih gurih dari kelompuk kayak ceknya itu yang bikin enak banget rasanya hasilnya kayak gini flavis ini mau langsung aja aku senjukan dimajamakan ini kita memakai nasi hangat kalau ada guduk di sebelahnya wih tambah mantep lagi terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video flavikasi hari ini semoga kalian suka yang mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai flavis ketemu lagi dengan aku kasih hari ini flavikasi mau bikin resep sambal goreng ati ampla wih pokoknya menu ini wajib ada di meja makan saat lebaran hari ini aku mau bikin versi yang gurih terus buket banget pertama siapkan ati ampla kemudian ini akan kita rebus tambahin garam pada saat merebus asal dia udah mateng aja udah cukup kemudian ini akan kita angkat dan kita akan sisihkan nah ini airnya kita buang aja kemudian kalau misalnya sudah dingin ini akan kita potong potong sesuai dengan selera flavis aku hari ini motongnya agak kecil-kecil kalau masuk itu gede-gede motongnya hari ini kita akan sisihkan dulu dan kita akan siapkan tubuhan-bahan lainnya disini gak ketinggalan aku pakai kerupuk kreceknya ini cari yang untuk masak jangan langsung untuk benak kemudian ini akan kita rendeng dulu dengan air mendidih nanti kalau misalnya sudah empuk baru kita akan angkat dan kita saring nah setelah ini kita akan tambahkan lagi kentang ini kentangnya aku potong kotak-kotak setelah dipotong-potong kita akan rendeng dulu dengan air kalau misalnya langsung digoreng boleh tapi kalau gak langsung digoreng direndeng dulu dengan air supaya dia gak menghitam kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya gak boleh ketinggalan yaitu petai kemudian disini aku juga mau tambahkan kapri kemudian setelah ini kita siapkan untuk bumbunya disini sudah aku siapkan cabai merah besar cabai keriting bawang berambang nah ini aku rebus semuanya jadi satu kalau sudah matang ini akan kita angkat kemudian kita sisihkan ini mau aku haluskan harusnya aku haluskannya pakai blender kalau misalnya flavis mau pakai ulekan itu juga boleh banget gak apa-apa kemudian tambahkan lagi air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya boleh juga aku pakai minyak kalau sudah halus disini kita sisihkan pertama-tama kita siapkan wajan beri minyak agak banyak dan kita akan goreng terlebih dahulu kentangnya kita walak-wali sampai nanti kentangnya matang kalau sudah matang kita akan angkat kita akan sisihkan kemudian ini kita akan lanjut goreng ati amplanya nah kalau goreng ati amplanya itu kan suka meletus-meletus flavis harus hati-hati karena kalau aku aku tutup dulu kalau mau angkat itu kita buka seperti ini aja flavis gak usah sampai yang kering banget cukup begini aja udah mateng udah enak banget kita akan sisihkan kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan kita akan tumis sampai nanti benar-benar wangi banget kalau misalnya sudah wangi disini kita akan ciram dengan santan kemudian aduk-aduk sebentar disini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya garam gula benyata perasa kemudian kita akan masak lagi sampai nanti santannya taneg dan rodo kental kayak gini kemudian disini kita akan cemplungin terlebih dahulu kreceknya kemudian ati ampla dan juga kentangnya kemudian ini kan kita aduk-aduk biarkan bumbunya kek rodo ngeresap sebentar ya kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat masukkan petai dan juga kaprinya nah kalau petai dan kaprinya udah masuk masaknya gak usah lama-lama Flavis supaya nanti petainya itu pada saat di maam itu masih kletus kletus dan warnanya juga masih cantik banget nah seperti ini hasilnya Flavis ini sambal goreng ati amplanya sudah jadi rasanya enak banget buket banget ini cocok banget untuk sajian lebaran nanti terima semuanya guys sudah menyaksikan video Flavis hari ini semoga kalian suka dan dicobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Flavis membuat sambal goreng krece ini akan kita pakaiin juga daging sapi rasanya enak banget bikinnya juga kemah banget ini resep cocok untuk kita memakai ketupat ataupun pakai lompong ini kita siapkan dulu daging sapi cari daging sapi kalau bisa itu bagian khas dalam supaya cepat empuk pada saat dimasak ini daging sapinya akan kita potong potong menjadi bagian kecil-kecil seperti ini kemudian nanti kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya nah disini untuk bahan sambalnya atau bahan bumbunya disini aku pakai cabai merah besar dan keriting aku campur kemudian ada bawang merah kemudian ada bawang putih dan juga ada kemiri semua bahan ini akan kita rebus terlebih dahulu sampai nanti mateng ya ini wajib banget di rebus supaya nanti rasanya lebih enak kalau sudah mateng ini akan kita angkat kemudian kita sisihkan dan nanti kita akan haluskan tapi boleh menghaluskannya menggunakan blender ataupun pakai ulekan sasaif lapis aja gak apa-apa hari ini aku pakai blender aja nanti jangan lupa beri sedikit air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya kalau sudah halus disini kita siapkan wajan kemudian kita beri minyak kalau sudah panas kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan kemudian ini akan kita gongsong sampai nanti aromanya harum banget semacam ini jadi rebus tapi tetap harus kita gongsong lagi supaya lebih harum kemudian setelah ini kita akan tambahkan bumbu aromatik lainnya disini kita akan tambahkan ada daun salam kemudian tambahkan juga laos dan juga serai daun salamnya yang banyak ya supaya aromanya lebih wangi lagi nanti kalau misalnya sudah benar-benar wangi bumbunya sudah matang sudah tanak baru kita akan masukkan baginya terlebih dahulu kalau baginya sudah masuk jangan buru-buru dituangin santan dulu ya jadi kita akan aduk-aduk baginya sampai nanti baginya berubah warna pucat baru setelah ini kita akan masukkan santan nah santannya kita pakai yang encer terlebih dahulu nanti santan bagian kentalnya kalau ya atan wangnya kita belakangan aja nah ini kita akan masak sampai nanti empuk sambil menunggu empuk disini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya ya disini kita siapkan kerupuk krecek namanya atau juga ada yang bilang kerupuk rambak nah ini cari yang benar-benar untuk masak bukan kayak di warung padang untuk makan itu bukan itu beda jadi carinya yang untuk masak bilangnya aja untuk bikin sambil goreng krecek atau bikin budek gitu kemudian disini kita akan siapkan lagi bahan lainnya aku pakai kapri namanya ini bagian ujungnya akan kita buang nah ini kenapa dikasih kapri nanti fungsinya supaya masakannya itu lebih cantik aja karena itu masakannya merah banget nah kita tambahkan kapri jadi ada hijaunya itu cantik banget warna masakannya kemudian kalau misalnya dagingnya sudah empuk kita akan masukkan santan kentalnya kemudian disini kita akan cemplungin lagi kerupuk krecek atau kerupuk rambaknya nah disini apinya mulai dikecilin praktis kita akan masak pakai api kecil pelan-pelan sambil diaduk karena ini santan kentalnya sudah masuk jadi gak boleh sampai pecah ya nah aku pakai takut flavis di rumah juga masakan ini tuh rodok manis flavis jadi gula jawanya rodok banyak kemudian tambahkan garam penyedap rasa kalau penyedap rasa sesuaikan aja dengan sekedar flavis mulai tambahkan boleh enggak juga enggak apa-apa rasanya udah enak banget kemudian ini akan kita masak pelan-pelan sampai nanti dirasa sudah mateng kemudian disini kita siapkan wasin dan kita akan gongsong sebentar capri-nya ya jadi capri-nya jangan langsung dicengkelungin tapi kita akan gongsong sebentar nah ini disajikan atau kita tulang ke dalam masakannya sesaat sambal goreng krecahnya itu mau disajikan seperti ini jadi nanti biar masakannya cantik banget warnanya nah disini tapi bisa lihat ini sudah mateng aromanya harum banget aroma khas dari krecah itu yang bikin enak banget rasanya ini sudah mateng sekarang gak usah lama-lama lagi kita akan sanjikan di meja makan ini cocok banget kita maem pakai ketupat apapun lontong kalau mau pakai nasi juga boleh gak apa-apa jangan lupa tambahkan nanti berambang goreng supaya nanti aromanya jauh lebih harum lagi terima sebanyak ya yang sudah menyaksikan video klubikasi hari ini semoga kalian suka dan mencoba banyak yang belum subscribe jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe ya dadah selamat menikmati bahan lagi yaitu kacang rolo nah disini aku siapkan kacang rolo ini gak usah terlalu banyak banyak banget asal untuk taburan aja nanti kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya ini bumbu halusnya ada cabai merah besar kemudian disini ada berambang atau bawang merah ada kemiri dan juga bawang putih semua bahan ini akan kita haluskan tapi sebelum dihaluskan kita akan repus terlebih dahulu ya kita akan repus sampai nanti dirasa cukup matang setelah ini baru akan kita angkat kita sisikan kalau sudah dingin kita akan haluskan nah disini aku menghaluskannya menggunakan blender kalau misalnya Flavish gak mau pakai blender bisa juga pakai ulkan ya gak apa-apa setelah halus kita sisikan kita siapkan wajan beri minyak goreng secukupnya kemudian setelah ini kita akan gongsong atau kita akan tumis begini sudah tadi kita haluskan kita aduk-aduk biarkan nanti sampai arenanya hasung banget baru kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya disini ada daun salam wals kemudian ini akan kita aduk-aduk sampai nanti bener-bener wangi banget bumbunya baru kita cemplungin tempennya ini tempennya gak perlu diboreng dulu ya jadi langsung disemplungin aja kemudian kita akan aduk-aduk sampai tercampur rata kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi santan setelah santan masuk disini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya ada gula jawa garam kalau misalnya pakai penyedap juga boleh nah masakan ini enaknya itu rasanya rodok manis Flavish jadi gula jawanya aku pakai lebih banyak kemudian setelah ini kita akan masukkan kerupuk receknya nah ini nuangnya sedikit-sedikit aja karena ini kan kelihatan banyak banget padahal nanti dia kempes jadi pelan-pelan kemudian kita akan tambahkan lagi kacang toloknya langsung kita masukkan kemudian disini kita akan masak kalau sudah mendidih itu cara masaknya api yang dikecilin kemudian kita akan masak dalam waktu yang agak lama supaya rasanya itu benar-benar enak banget nah ini dia resep sambal goreng kreceknya sudah mateng sekarang gak usah lama-lama lagi kita akan sajikan di menjemahkan ini sajannya lebih cocok banget kita maem pakai gudeg Flavish jadi ada sambal goreng kreceknya ada gudegnya wah ini cocok banget tapi kalau misalnya Flavish gak ada gudeg ini di maem pakai nasi aja rasanya udah enak banget terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavish hari ini semoga kalian suka dan mencobanya dadah hai Flavish ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep yang enak banget yang istimewa banget kita hari ini mau bikin sambal goreng krecek nah ini akan kita isi pakai kentang pakai kreceknya terus kemudian kita akan pakai petai yang gak boleh ketinggalan nah ini pertama-tama kita akan siapkan terlebih dahulu kentangnya ya ini kentangnya kita siapkan sebanyak 1 kg kemudian kentangnya kita akan potong-potong kemudian kita sisihkan nah setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya yaitu kerupuk krecek tapi jangan salah beli ya ini yang untuk masak bukan yang langsung di maem kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi petai ini nanti yang akan bikin aromanya jadi harum banget sekarang kita gak usah lama-lama langsung aja memasak siapkan wajan untuk wajannya disini aku menggunakan wajan dari revan ya kemudian setelah itu kita siapkan minyak kalau sudah panas kita masukkan dulu kentangnya kita akan goreng terlebih dahulu kentangnya nanti sampai kentangnya kering nah disini nanti kalau misalnya Flavis pengen tahu atau pengen beli wajan atau wok pen yang seperti aku pakai nanti linknya aku taruh di deskripsi blog siapa tahu Flavis pengen juga kembaran seperti punya Flavikasi nah kalau kentangnya sudah digoreng sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya untuk bumbu halusnya disini kita siapkan cabai merah yang banyak kemudian bawang merah kemudian ada bawang putih dan ada juga kemiri biar tambah buket dan gurih nah bumbu ini akan kita haluskan ya untuk menghaluskan disini aku pakai blender beri sedikit minyak ataupun air biar lebih gampang untuk menghaluskannya nah ini sudah halus sekarang kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan dengan minyak ini minyaknya aku pakai minyak bekas goreng kentang gak apa-apa cuma jumlahnya dikurangin biar gak terlalu kebanyakan kita akan tumis sampai nanti aromanya harum banget kemudian tambahkan lagi lengkuas daun jeruk dan juga daun salam kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya itu harum banget dan udah gak langu lagi kira-kira seperti ini Flavis kemudian baru kita tambahkan lagi air setelah itu tambahkan gula jawa garam secukupnya penyedap rasa secukupnya kemudian kita akan masak lagi pastikan bumbunya sudah enak banget baru kita akan masukkan kerupuk kreceknya nah setelah ini kita akan aduk-aduk biarkan nanti kerupuk kreceknya sudah mulai alum baru kita akan masukkan kentang dan juga peteknya nah hari ini kita masaknya gak perlu pakai santan jadi rasanya lebih ringan ya gak terlalu emek nah ini kalau petek dan kentangnya sudah masuk udah masaknya udah gak perlu lama-lama lagi tinggal di aduk-aduk sebentar kemudian kita angkat waktu itu aku pernah juga bikin sambal goreng krecek tapi yang versi Yogyakarta itu bikin agak situ berbeda nanti aku taruh linknya di deskripsi box ya kalau misalnya Flavis tengok lihat nah ini sambal goreng krecek dan kentangnya sudah matang sekarang siapkan di meja makan terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikas hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah selamat menikmati kemudian selamat menikmati